Dalam peringatan Hari Raya Idul Adha, Polresta Pontianak menyiapkan sebanyak 9 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Adapun hewan kurban 6 ekor sapi dan 2 ekor kambing, Polresta salurkan ke pati asuhan dan masjid. Wakil Polresta Pontianak, AKBPNB Dharma menyampaikan, komitmen pihaknya sebagai bentuk nyata kepedulian Polresta Pontianak terhadap masyarakat. Adapun hewan kurban yang terkumpul dari anggota Polresta Pontianak, sebajak 9 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Dharma mengatakan, pihaknya sudah menyalurkan hewan kurban sebanyak 6 ekor sapi dan 2 ekor kambing ke pati asuhan dan masjid. Dharma menjelaskan, pihaknya juga menyembeli 3 ekor sapi dan 8 ekor kambing, kemudian akan dibagikan ke pati asuhan dan masyarakat yang membutuhkan. Pengurus masjid Al-Ikhlas yang menerima penyaluran hewan kurban, Ahmad Peduturkan, hewan kurban yang diberikan sangat membantu pihaknya. Ahmad berharap, kegiatan sosial ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh komponen masyarakat untuk saling berbagi dan peduli terhadap sesama, terutama dalam momentum yang penuh makna seperti Hari Raya Idul Adha. Kami menyerahkan beberapa hewan kurban, diantaranya ada 9 ekor sapi, kemudian 10 ekor kambing. Ini kami distribusikan kepada masyarakat melalui tokoh agama, di mana harapan kami bahwa dalam rangka Hari Raya Kurban ini, Polresta Pontianak juga berperan serta tinggai keagamaan, kita memberikan berkah kepada masyarakat sekitar. Semoga harta yang dikorbankan ini menjadi penyebab kedekatan kita semuanya kepada Allah SWT. Senantiasa kita mendoakan yang terbaik bagi sahabat-sahabat dan teman-teman di seluruh Kepulisan Republik Indonesia, tetaplah berkhidmat dan berbakti bagi agama bangsa dan negara. Waka Polresta Pontianak, AKBPNB Dharma menegaskan, penyaluran hewan kurban ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat, dan berharap bantuan ini dapat meringankan beban mereka yang membutuhkan dan menjadi berkah bagi masyarakat. Tim Liputan Teperi Kalbar melaporkan.